Terima kasih ada masih bersama kami dalam sungguhan sepinjuk berita. Pemirsa KPU Kota Madiun masih melakukan tahapan rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Baru PPK Kartu Harjo yang sudah selesai 100%, sementara PPK Taman dan Mangu Harjo ditarjetkan rekapitulasi tingkat PPK selesai pada pekan depan. Proses rekapitulasi pemilu 2024 di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK di Kota Madiun masih berlangsung. Baru PPK Kartu Harjo yang sudah menyelesaikan rekapitulasi 100%. PPK Kartu Harjo melanjutkan untuk mencetak form D hasil yang diberikan kepada para saksi dan pengawas. Komisioner KPU Kota Madiun Herdi Wijanarko menjelaskan, Rekapitulasi untuk PPK Taman dan Mangu Harjo kurang satu kelurahan. Tidak ada kejadian khusus selama rekapitulasi dengan dibuktikan form kejadian khusus atau keberatan saksi. Rekapitulasi tingkat PPK tertuang dalam form D hasil. Kelurahan ini tinggal satu kelurahan di Taman dan satu kelurahan di Mangu Harjo. Jadi tinggal sedikit nanti selesai kemudian mereka segera mencetak apa namanya rekap ya yang itu nanti dibuktikan di file PDF yang dibagikan oleh saksi. Kemudian PPK nanti akan membuat berita acara atas pleno rekapitulasi terbuka yang diadakan di setiap pejamatan. Apa? Mencetak di hasil ya. Jadi output dari rekapitulasi yang itu berasal dari Sirekap kemudian di print oleh PPK dan itu nanti akan dibagikan sejumlah saksi yang ada. Sesuai dengan serat mandat yang disampaikan oleh saksi ke PPK. Nah itu nanti akan diberikan salinannya itu hasil dari output Sirekap. Jumlahnya berapa? Untuk DPR RI itu 153 lembar ya. Dikali 3 DPR Provinsi dan DPRD, Kabupaten Kota. Untuk yang Presiden itu ada 33, sisanya DPD. Jadi misalnya saksi ini hadir, nanti akan diberikan dokumen hasil dari rekapitulasi yang dikelulang oleh aplikasi Sirekap. Sementara itu usai rekap tingkat PPK, pekan depan KPU Kota Madiun juga akan melakukan rekapitulasi tingkat kota. KPU nantinya juga akan menetapkan hasil pemilu 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kota Madiun. Kris Wanto, JTV Madiun